Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, pemirsa Woton Jawa Official dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya bisa menyapa Anda kembali. Saya selalu berharap keadaan Anda semuanya baik-baik saja. Sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, dari 35 Woton yang ada, Woton Jumat Kliwon termasuk salah satu yang istimewa. Orang awam sering menganggap jika Jumat Kliwon adalah hari yang mistis dan sakral. Padahal Jumat Kliwon sama seperti hari-hari lainnya. Jumat Kliwon memiliki jumlah Neptune 14. Dari nilai hari Jumat itu 6, dan pasaran Kliwon yang berjumlah 8. Dari Woton dan jumlah Neptune-nya, kita bisa melihat watak, nasib, dan peruntungannya. Berikut ini lengkapnya arti Neptune 14 Jumat Kliwon. Dalam perimbun Woton, orang yang lahir di Woton Jumat Kliwon disebut memiliki watak seperti lakuneng rembulan, atau berlaku seperti rembulan. Mereka diramalkan adalah orang yang mampu menenteramkan hati, pembesona, tapi seringkali tidak memiliki penderian yang tetap. Selain itu, mereka juga disebut sebagai orang yang enerjik, pandai bergaul, pandai bicara, selalu terlihat bahagia, tepat janji, dan suka menolong. Orang yang memiliki Woton Jumat Kliwon, mereka juga adalah orang yang kreatif atau tidak mau menganggur. Saat waktu luang, akan selalu saja ada yang berusaha ia kerjakan. Dalam hal lain, perimbun Woton juga meramalkan adanya beberapa watak buruk orang dengan Woton kelahiran ini. Mereka termasuk orang yang mudah marah, suka membantah, ceroboh, murahkam, ambisius, dan kurang maspada. Selain itu, meski termasuk orang yang dermawan, mereka akan sangat boros dalam memenuhi semua keinginannya. Dengan watak dan karakter yang ada di dalam dirinya, orang berwoton Jumat Kliwon disebut tidak bisa bekerja sebagai bawahan. Mereka tidak cocok menjadi pekerja, melainkan lebih tepat mencari rezeki dengan menjadi bos atau memiliki usaha sendiri. Berwira usaha adalah pilihan yang tepat untuk mereka yang lahir dengan Watak Jumat Kliwon. Adapun, usaha yang paling cocok bagi orang berwoton Jumat Kliwon, menurut Perimbun adalah usaha-usaha yang berkaitan dengan benda hidup, entah itu dengan tanaman, sebagai petani, maupun dengan hewan sebagai peternak. Sedangkan dalam hal rezeki, menurut Perimbun, orang yang berwoton Jumat Kliwon sering mengalami kesulitan dalam perkara rezeki. Mereka umumnya berada dalam kemiskinan dalam hidupnya. Akan tetapi jika bisa berusaha dan memperbaiki diri sehingga menjadi kaya. Kayaan mereka bisa berlimpah ruah melebihi saudara-saudara kandungnya. Adapun, bila dikaitkan dengan rezeki dalam keluarga, orang yang berwoton Jumat Kliwon dapat membawa peningkatan kesejahteraan dan kemudahan untuk ayah dan ibunya dalam mencari nafkah. Jumlah Neptunya terbilang cukup besar, sehingga Perimbun pun meramalkan, rezeki yang dibawanya ke dunia untuk keluarganya juga akan besar. Sedangkan untuk hal jodoh, Perimbun Woton menyarankan orang yang berwoton Jumat Kliwon agar dapat memilih pasangan hidup yang memiliki Neptu kelahiran 10 atau 15. Neptu dengan nilai tersebut dapat ditemukan pada orang yang lahir di Woton Sabtu Legi, Minggu Wagi, Jumat Kliwon, Minggu Paing, ataupun Rabu Pon. Sahabatku semuanya demikian sedikit pembahasan tentang ramalan jodoh, garis nasib, watak, dan rezeki, dan kecocokan pekerjaan berdasarkan Woton Jumat Kliwon. Semua ramalan Woton tersebut merupakan penafsiran dari para leluhur atau nenek moyang kita zaman dahulu. Ramalan tersebut berdasarkan pengalaman sesepuh agar kita lebih waspada dan dapat mengantisipasi hal buruk. Karena perhitungan manusia tentu tidak sepenuhnya benar dan ada melesetnya dengan kehidupan kita. Tapi percayalah, perhitungan yang paling mutlak hanya perhitungan yang maha kuasa. Maka seluruh yang ada pada bumi sudah sepatutnya disandarkan pada yang maha kuasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.